assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua jumpa lagi di channel haliko official di video tutorial kali ini kembali saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat logo ellipse 3 dimensi dengan tampilan yang elegan dan stylish dengan menggunakan CorelDRAW baik teman-teman langsung kita buka aplikasi CorelDRAW sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang baru saya bergabung dan belum menekan tombol like subscribe to loncengnya silahkan ditekan dulu guna mendukung pengembangan channel haliko official baik kita akan buat sebuah bentuk ellipse dulu teman-teman sekalian tekan control pada saat teman-teman membuatnya kemudian ini saya buat lagi ctrl c ctrl v kita agak sedikit berkecil seperti ini kemudian ini kita beri pewarnaan dulu teman-teman sekalian dengan menggunakan interactive field saya pilih yang jenis electrical tempatkan di sini saya ubah dulu seperti ini selanjutnya ini kita beri warna putih hilangkan garisnya kita beri efek transparan kemudian ini kita hilangkan juga garis kemudian selanjutnya ini saya copy lagi ctrl c ctrl v kita pakai seperti ini hilangkan dulu warna dalamnya teman-teman kemudian ini saya kebesar kembali saya smartphone kita hapus ini saya beri pewarnaan lagi selanjutnya teman-teman sekalian ini kita lengkungkan sudutnya seperti ini kemudian teman-teman tekan ctrl v pada keyboard ini kita naikkan sedikit ke atas begini selanjutnya ini saya turunkan sedikit kemudian teman-teman sekalian ini kita akan buat sebuah rectangle seperti ini saya buat dulu titik tengahnya di sini teman-teman ini seperti ini kemudian saya buat sebuah garis dengan menggunakan pen tool seperti ini kemudian kita lengkungkan atas seperti ini selanjutnya ini saya smartphone kita hapus kembali garisnya saya turunkan kembali seperti ini kemudian ini kita wealth secara keseluruhan saya hapus kemudian kita buat lagi di sini teman-teman sekalian ini saya hapus saja saya buat lagi yang baru seperti ini kemudian kemudian sampai di sini teman-teman sekalian kembali kita lengkungkan dulu seperti ini selanjutnya ini saya copy ctrl d buat seperti ini kita turunkan dulu selanjutnya ini kembali saya smartphone kemudian kembali saya wealth secara keseluruhan selanjutnya kita hapus kembali saya buat lagi di sini kemudian ini saya buat lagi di sini saya ambil garisnya yang ini teman-teman kembali kita smartphone file saya perbaiki dulu kembali smart file ini saya hapus ini juga saya hapus selanjutnya kita buat sebuah garis di sini kemudian kita lengkungkan kembali saya smart file kemudian kita hapus kemudian saya tempatkan posisinya di sini kembali lengkungkan kembali smart file kita hapus kemudian kita buat lagi di sini untuk efek shadow nya seperti ini kemudian selanjutnya di sini kemudian kita bisa kembali lengkungkan kita smart file kita smart file kita skep saya hapus yang saya well kemudian buat lagi di sini saya ada di sini seperti ini kemudian ini kita lengkungkan kemudian disini lagi teman-teman sekalian kemudian kita smartphone kemudian kita buat dulu pewarnaannya teman-teman sekalian menggunakan interaktif menggunakan warna hitam di sudut sini kemudian warna merah gelap merah saya ambil dulu besarin ya teman-teman ini disini ya kita gunakan warna merah kemudian disini warna kuning saya gunakan yang elektrikal teman-temannya ini saya hapus dulu habis kemudian disini warna kuning merah ini warna hitam kemudian disini juga ini saya copy saya copy efek teman-temannya untuk filenya teman-teman masih pilih copy protest from pilih file pilih oke arahkan kursinya di atas kita perbaiki kewarnaannya kemudian disini juga kita copy file pilih file pilih hai 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 kemudian ini juga kita copy file pilih file pilih file pilih kemudian disini juga kita beri kewarnaan kemudian merah kemudian ini kita beri pewarnaan seperti ini kita beri pewarnaan silangkan garisnya kita beri efek transparan kemudian ini juga kita beri efek transparan saya silangkan juga sebuah garisnya teman-teman sekalian seperti ini kemudian ini teman-teman kita tekan ctrl G kita akan copy kebawah ini tempatkan dulu posisinya kemudian teman-teman klik kiri pada mouse seperti ini selanjutnya teman-teman klik kanan kemudian ini saya copy lagi seperti ini kemudian klik kanan selanjutnya ini kita sudah bisa hapus ini juga saya hapus kemudian teman-teman tekan ctrl G selanjutnya kita akan buat lagi tulisan di bawahnya teman-temannya sebelumnya ini saya rubah dulu posisi jadi 45 derajat ini kemudian ini kita perkecil kita buat tulisan kita ganti jenis hurufnya saya beri dulu efek untuk transparannya di bawah teman-temannya saya jauh kita beri di background saya gunakan interactive field pilih yang electrical seperti ini kemudian ini saya simpilkan dulu kita buat efek pseudonya dengan menggunakan interactive field untuk pemberian pewarnaannya gunakan electrical seperti ini sedangkan garisnya kemudian pilih bitmap compare to bitmap pilih ok pilih efek pilih blur pilih gaussian blur hasil akhirnya kurun lebih seperti ini teman-teman sekalian demikian teman-teman cara membuat logo ellipse 3 dimensi dengan tampilan yang elegan dan stylish dengan menggunakan corel roll semoga video tutorial kami bermanfaat jangan lupa dukung terus channel hdko official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati